Yesus Kristus dan kemah suci tabernakel dalam hukum Taurat Ibrani 9 ayat 1-7, ayat 11-12 Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia sebab ada dipersiapkan suatu kemah yaitu bagian yang paling depan dan disitu terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian bagian ini disebut tempat yang kudus di belakang tira yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus disitu terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana tongkat harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian dan diatasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi putu pendamaian tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia artinya yang tidak termasuk ciptaan ini dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu tetapi dengan membawa darahnya sendiri dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal selamat menikmati